Hai co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka kita perlu menuliskan apa saja yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah kecepatan orang yang berada di dalam kereta itu sebanyak 20 km per jam. Kecepatan 20 km per jam ini, orang ini berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah kecepatan orang itu searah dengan kecepatan kereta. Dari mana kita tahu? Lihat soal ke arah depan. Jika orang itu berlari ke arah depan, sedangkan kereta api juga bergerak ke arah depan, maka disimpulkan kecepatan orang searah dengan kecepatan kereta. Kemudian ditanyakan, berapakah kecepatan yang dilihat oleh pengamat di luar kereta? Cara mengerjakannya, kita cukup menggunakan mekanika Newton seperti biasa, yaitu kecepatan pengamat di luar sama dengan kecepatan orang ditambah kecepatan kereta. Kenapa ditambah? Karena kecepatan orang dan kereta itu searah, jadi tinggal ditambahkan seperti biasa. Setelah dimasukkan angka-angkanya, terdapat kecepatan yang diamati oleh pengamat di luar sebanyak 80 km per jam. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.